hai oke sebelumnya gua acapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah sempetin mampir di channel YouTube gua ini untuk video gua kali ini ya gua akan berbagi informasi buat teman-teman semua tentang walet eos ya dan disini menggunakan aplikasi ya wombat wallet temen-temen jadi di semua pembuatan dompet eos itu sebetulnya semua itu harus membayar ya berbeda dengan erc20 ya terium ataupun Bitcoin tapi kalau di eos kita wajib bayar ada yang bayar di awal dan ada yang bayar di akhir Oke tutorial disini adalah wombat temen-temennya di wombat ini kita dapat gratis Indonesia walet eos tetapi kita tidak diberikan privat kayaknya ya dan untuk mendapatkan privat kayak itu kita harus membayarnya melalui pembayaran di Google Play ya Nah untuk pentingnya privat kayak ini kita untuk masuk ke akun skater ya membeli RAM ya karena di eos ini jika stok ram kita habis maka kita tidak bisa mengirimkan token ataupun eos kita ke walet lain temen-temen ya jadi tolong diperhatikan ya buat kalian yang sudah mendownload wombat ya dan dapat walet eos gratis maka kalian harus mempunyai privat kayaknya ya karena di gratisan ini kalian belum sepenuhnya memegang privat kayak kalian ya hanya backupnya backupnya saja ya yaitu jika awal mendaftar kalian disuruh untuk backup ke Google Drive ataupun di Dropbox Oke lanjut kita akan membeli ya privat kayak wombat eos ini di Playstore ya kalian nanti tinggal klik eh titik tiga sebelah kanan pojok ya di situ lalu kalian tinggal klik menu key ya temen-temennya yang ada yang gambar kunci ya Nah kalian bisa lihat untuk privat kayak masih digembok ya temen-temen ya jadi buat kalian ya yang masih digembok seperti ini ya jika memang serius di walet eos ya pingin membuat walet eos sepenuhnya maka kalian harus membeli privat kayaknya di Playstore temen-temen ya karena apa ya kalau kita sudah mempunyai privat kayak ya kita bisa import ya akun walet eos kita ke contoh misal m token ya ataupun walet eos lainnya ya dompet aplikasi walet eos lainnya ya tetapi jika kita belum mempunyai privat kayak maka kita nggak bisa import ya import akun eos kita ke walet eos aplikasi lainnya ya hanya khusus di wombat saja Oke dan selanjutnya kalian tinggal klik ya gambar gembok ya privat kayak gambar gembok itu kalian klik nanti akan muncul halaman seperti ini temen-temen ya Oke sebelum kalian klik menu membeli pastikan kalian cek dulu ya yang eh pay XL atau eksis ya jika kalian menggunakan kartu eksis atau XL ya kalian klik dulu lihat settingan pembayaran kalian ya temen-temen ya dan pastikan kalian sudah pernah membeli menggunakan pulsa ya pulsa kartu ya temen-temen ya jika kalian belum pernah membeli ya produk Google Play menggunakan kartu pulsa kartu ya di HP kalian maka ya setting paling terlebih dahulu untuk pembayarannya temen-temen ya kita klik aja kita cek dulu ya di tanda panas sebelah kanan Hai dan akan muncul ya menu seperti ini kalian pilih kartu yang akan untuk digunakan untuk metode pembayarannya tapi perlu diingat ya jika kalian belum pernah membeli ya menggunakan pulsa kartu pulsa kartu di HP kalian saran saya jika kalian mempunyai beberapa akun di perangkat ya di HP kalian ya keluarkan semua terlebih dahulu ya keluarkan semua termasuk akun yang akan membuat pembelian di Playstore restart HP nya setelah itu masukkan akun yang akan membeli menggunakan Playstore ya melalui handphone nomor handphone yang kita akan gunakan ya karena apa nanti jika tidak kita lakukan seperti itu biasanya akan muncul saldo tidak tersedia ya atau error ya jadi pastikan keluarkan dulu semua akun yang ada di HP kalian ya termasuk akun yang akan kita buat pembelian ya di Playstore restart HP nya lalu masukkan kembali akunnya ya dan tautkan metode pembayaran ya yaitu kartu handphone kalian ya dan pastikan harus ada pulsanya Oke jika semuanya sudah terhubung ya sudah ditautkan metode pembayaran baru kalian klik beli ya di situ sudah tertera harganya 27.000 rupiah ya misalkan ya pastikan saldo anda sudah mencukupi atau selebihnya bisa kalian estimasi ya 30.000 atau 35.000 ya tetapi di sini saya akan coba ya 27.000 itu apa benar-benar segitu ataupun kena biaya tambahan lainnya ya Oke lanjut aja kita klik beli disini Oke setelah itu masukkan ya sandi Google kalian ya ingat sandi Google kalian ya kalian masukkan ya lalu setelah itu klik verifikasi ya kalian boleh centeng atau enggak itu yang kolom yang ada yang ada pemberitahuan kalian boleh centeng atau enggak itu terserah yang penting masukkan kode Google kalian lalu klik verifikasi setelah itu kita akan menerima halaman selanjutnya ya seperti ini temen-temen ya ini kita sedang proses loading jadi ditunggu sebentar dan jika seperti ini pembayaran kalian sudah berhasil ya untuk keamanan disini kalian boleh pilih lain kali ya terserah ataupun kalian centeng yang paling atas Iya selalu itu terserah kalian ya Oke langsung aja gua akan pilih lain kali aja ya yang penting pembayaran sudah berhasil dan saya sudah mendapatkan private key EOS di wombat ini ya kita akan lanjut ya klik lain kali aja lalu klik Oke setelah itu pembayaran berhasil kita akan cek di private key nya yang gambar gembok ya diklik aja lalu akan berubah menjadi gambar mata itu artinya kita sudah memiliki private key EOS di wombat ini teman-teman ya dan selanjutnya kalian tinggal klik ya gambar mata tadi dan akan berubah ya seperti tanda copy ya ini private key saya sudah jadi dan tinggal saya copy simpan baik-baik private key ini untuk sekedar ya jika kita ingin masuk ke M token ya ataupun walet berbasis EOS ya ataupun di skater teman-teman ya Oke dan mungkin cukup sekian dulu ya untuk video gua kali ini tentang membeli private key wombat di playstore ya dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen-komen di video gue ini dan Insya Allah akan gua balas satu persatu ya sesuai kemampuan saya untuk selanjutnya kita akan membuat tutorial jika kita tidak bisa mentransfer ya EOS ke walet lain karena RAM kita itu habis ya karena di wombat ini kita hanya diberikan sedikit RAM ya ataupun bisa transfer hanya dua kali teman-teman ya setelah itu RAM kita akan habis jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari channel gue ini Oke bye bye dan Terima kasih Hai